Polisi menangkap 4 orang terkait penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga memprovokasi warga untuk mengambil paksa jenazah dan mempongkar peti mati pasien COVID-19 yang akan dimakamkan. Empat warga di desa Rowo, Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diperiksa di Polres Pasuruan, Kota. Mereka ditangkap tim buser karena diduga menjadi provokator pengambilan paksa jenazah COVID-19 pada kamis lalu. Peran keempat pelaku dalam peristiwa pengambilan paksa jenazah di antaranya. Sebagai penghalang ambulan pengangkut jenazah, pembongkar peti mati, hingga pembuang peti mati di area pemakaman. Padahal mereka bukanlah keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID-19, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Untuk yang diamankan, untuk mempertahankan jawabkan kejadian tersebut, ada penerbangan hukum, itu sudah ada empat orang yang diamankan. Insiden perampasan jenazah COVID-19 di Pasuruan terjadi kamis lalu dan heboh di dunia maya. Ambulan yang mengangkut jenazah yang terinfeksi COVID-19 di hadang warga saat menuju pemakaman. Banyaknya warga membuat petugas pasra saat jenazah diambil paksa. Warga kemudian membuka peti jenazah lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakka, Samudera, INews melaporkan.